di dalam game mobile Legends terdapat berbagai macam hero dengan berbagai macam kemampuan yang menjadikan hero tersebut menjadi andalan banyak player dari banyaknya hero tersebut ada beberapa hero yang memiliki kemampuan yang bisa dibilang sangat merepotkan dan mempunyai skill yang membuat kemampuan yang dapat masuk maupun kabur dari pertempuran dengan mudah sehingga kamu pun harus bekerja sama untuk melakukan geng dan mengunci hero musuh tersebut hero ini rata-rata mempunyai mobilitas yang sangat luar biasa dalam hal berpindah posisi sehingga akan sulit untuk dibunuh jika melawannya satu lawan satu berikut ini merupakan daftar hero yang susah dilock atau dikunci pada permainan mobile Legends Hero Vampire ini bisa dibilang berbeda dari hero magia pada umumnya jika hero magia biasanya harus bersembunyi dan menjaga jarak dibalik hero-hero lain Alice malah harus berada di garis depan dan berkonfrontasi atau berhadapan langsung dengan musuh jika ingin memanfaatkan kemampuan khususnya Alice adalah hero magia yang bisa dibilang cukup sulit untuk dibunuh karena skill set yang dimilikinya rata-rata adalah skill lifesteal atau skill yang memiliki spell farm yang bisa menambahkan HPnya dan ia juga dilengkapi dengan skill yang berguna untuk membuka serangan maupun kabur dengan skill satunya Alice menembakkan gumpalan darah ke arah yang dituju skill ini bisa dipakai dua kali untuk berpindah ke posisi gumpalan darah berada proyektif ke satunya ini bisa menembus semua halangan yang ada di lintasannya termasuk tembok sekalipun yang akan membuatnya akan sulit untuk ditangkap karena itu kamu bisa menggunakan skill ini untuk kabur di saat terdesak harley adalah salah satu hero magia yang memiliki kekuatan full magic damage memainkan hero ini dibutuhkan ketelitian kelincahan koordinasi serta kesabaran dalam memainkannya musuh akan kebingungan saat menghadapi hero ini dengan kemampuannya untuk menghilang atau berpindah tempat dan muncul tiba-tiba dengan skill 2 nya memungkinkan harley untuk teleport ke suatu tempat dan meninggalkan topinya saat mengaktifkan skill ini lagi ia akan kembali ke tempat dimana topinya berada saat ingin bergabung dalam pertempuran jangan lupa untuk menggunakan skill 2 skill ini akan sangat efektif digunakan untuk menyerang musuh secara mendadak cepat serta mematikan dengan strategi hit and run dimana kamu bisa melakukan blink kedekat hero musuh menggunakan kombo skill seperti skill ulti ditambah skill 1 dan basic attack lalu kembali ke posisi awal dengan skill 2 nya juga kamu bisa dengan mudah untuk mengecoh pergerakan musuh yang akan mengicar kamu serta dapat menjadi skill yang dapat mengejar musuh ketika hendak melakukan geng inilah mengapa tipu musuh lihat merupakan senjata utama dari hero maga yang satu ini dengan sihirnya yang kuat seorang harley yang pro akan sangat sulit untuk dikunci dan dikalahkan hero tampan ini adalah hero assassin yang sangat kuat dan lincah kemampuan evasion atau penghindarannya sangat tinggi dengan memanfaatkan skill 1 nya dengan skill ini ia dapat menembus barisan depan musuh dengan cepat untuk menghabisi para hero carry yang biasanya berada di belakang seperti para hero maxman selain itu skill 1 nya juga bisa dimanfaatkan baik untuk mengejar maupun menghindar dari beberapa kejaran musuh dan sailor juga memiliki kemampuan imunitas atau kebal selama beberapa saat yang membuatnya bisa terhindar dari serangan mematikan musuh dengan lebih mudah karena dipicu dengan kemampuan skill 2 nya kemampuannya dalam hal mengejar musuh dan memberikan damage besar ke suatu area menjadikannya sangat kuat baik di dalam geng maupun dalam pertempuran tim tidak hanya itu hero ini juga sangat kuat dalam pertempuran satu lawan satu dengan kesabaran dan timing yang tepat kamu akan menguasai pertempuran dan mampu menghabisi musuh dalam sekejap dengan menggunakan hero assassin ini bisa jadi Hayabusa adalah hero yang yang paling diidamkan oleh para pemain mobile Legends Hero yang satu ini benar-benar mempunyai kemampuan layaknya seorang ninja yaitu cepat lincah dan mematikan walaupun mempunyai kemampuan yang mengerikan untuk menjadi master ninja ini tidak semudah yang dibayangkan karena hero assassin ini cukup sulit untuk dikuasai Hayabusa menjadi salah satu hero yang sulit untuk dilumpuhkan faktor yang membuat hero ini menjadi sulit untuk dikunci adalah skill miliknya yang bisa menipu musuh-musuhnya dimana dengan skillnya ia mampu menghasilkan empat bayangan keempat penjuru yang bisa digunakan untuk berpindah-pindah tempat sesuai letak bayangannya untuk memaksimalkan skill bayangannya ini butuh momen dan kecermatan kamu sebagai pengguna untuk membuat skill tersebut menjadi efektif sekaligus menjebalkan bagi musuh dan ditambah dengan skill ultinya yang membuat Hayabusa semakin mematikan ultinya ini termasuk skill yang paling berbahaya di mobile legends apalagi jika di situasi satu lawan satu skill ini selain mematikan bisa juga digunakan untuk membersihkan minions dengan sangat cepat kagura menjadi hero di mobile legends yang juga punya tingkat kesulitan yang tinggi ia termasuk yang sulit untuk dikuasai karena skill miliknya yang unik sekaligus rumit hero ini sangat bergantung pada ketiga skillnya yang semuanya menggunakan payung ngendalikan payung ini pastinya bisa membuat musuh menjadi kerepotan sekaligus frustasi kalau penggunanya geget karena efek payung dari kagura memungkinkannya bisa berteleportasi dan memberikan efek damage per second jika musuh terkena jurus ini mengendalikannya memang terlihat mudah tapi untuk menguasainya terbilang sulit butuh timing dan penempatan yang benar-benar pas agar kemampuan kagura bisa efektif untuk menghabisi musuh jika kamu sudah terbiasa dalam menggunakan skill dari hero ini bisa dipastikan kagura bisa menjadi hero akan sangat susah untuk dilock atau di kunci karena kemampuannya yang bisa berpindah-pindah tempat sesuai tempat payung yang ia arahkan karena mode skillnya yang bervariasi antara saat memegang payung dan saat payung tidak berada di tangannya makanya hero ini termasuk ke dalam hero yang penggunanya jarang di dalam permainan Link merupakan hero assassin super lincah yang mempunyai kemampuan untuk berpindah-pindah tempat dengan sangat cepat Hero ini memiliki skill yang dapat membuatnya berdiri atau melompat ke atas tembok dan bisa bergerak dengan cepat dari satu titik ke titik lain dengan melompat dari satu tembok ke tembok lainnya serta menyerang musuh dari atas tembok tersebut Link memiliki mobilitas yang sangat tinggi bahkan bisa dibilang merupakan rival dari Fanny jika dalam hal berpindah-pindah tempat maka tak heran hero ini menjadi hero langganan Bennett di dalam mode draft pick karena ada kemampuan serta skill-skillnya yang bisa membuat musuh menjadi kewalahan karena akan sangat susah untuk dikunci maupun digang oleh hero lainnya sebagai seorang assassin Link sangat cocok untuk menggunakan taktik hit and run dimana ia mencari waktu yang tepat untuk menyerang sebelum menghilang kembali ia juga mempunyai skill ultimate yang menimbulkan damage area atau AOE dengan damage pancang sakit ketika menggunakannya membuat ia tidak bisa diserang untuk beberapa saat jadi bisa dipakai untuk bertahan hidup jika dalam keadaan terdesak Hero Assassin ini menjadi salah satu hero yang tercepat dan pergerakannya hanya bisa dihentikan dengan skill yang menggunakan efek road control seperti efek stun, airbond, knockback, dan lain sebagainya sebanding dengan kecepatan mobilitasnya dalam hal berpindah posisi mungkin Fanny masuk urutan pertama untuk hero yang sulit untuk digunakan hero yang terinspirasi dari karakter attack on titan ini punya tingkat kesulitan level tinggi dan jelas bukan hero untuk pemula hero ini ini sangat sulit untuk digunakan karena skillnya yang unik kemampuannya benar-benar membuatnya sangat mincah untuk bergerak ke sana kemari dengan cepat sehingga akan sangat sulit untuk dikejar dan dikunci skill duanya sangat sulit untuk dikendalikan terutama bagi para pemain pemula tidak mudah untuk mengarahkan kabelnya ke arah tembok butuh timing dan sudut yang tepat agar ia bisa terbang tanpa harus buang energi secara percuma belum lagi untuk mencari momentum yang pas untuk terbang sekaligus menebas musuhnya Hero ini memiliki mobilitas tertinggi dan sangat lincah diantara para marksman lainnya karena berkat skill pasifnya yang bisa membuat Wanwan meloncat dalam jarak dekat setiap kali ia melakukan dengan serangan normal atau basic attack sehingga ia bisa berpindah-pindah tempat dengan mudah dan cepat jika semakin tinggi attack speednya maka akan membuat pergerakannya juga semakin lincah sebagai hero marksman sekaligus carry ia juga dibekali sebuah skill yang bisa menghapus semua efek crowd kontrol yang ada pada dirinya sekaligus bisa memberikan damage serta bisa mengurangi move speed musuh dengan skill 2 nya skill ini bisa membantunya kabur agar tidak mudah ditangkap dan menyelamatkan ia dari skill cc musuh dengan ultinya ia akan menembakkan panah secara bertubi-tubi memberikan massive damage atau damage beruntun kepada musuh dan panah yang terakhir akan memberikan critical damage jika dilihat dari skill set dan kemampuannya Wanwan merupakan hero marksman yang akan sangat sulit untuk dikunci atau digang sepadan dengan kemampuannya yang mengerikan hero ini juga menjadi salah satu hero yang sangat sulit untuk dikuasai itulah beberapa hero yang mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi dan mempunyai kemampuan escape atau kabur yang luar biasa sehingga bisa berpindah-pindah posisi dengan cepat untuk menghindari serangan maupun untuk melakukan geng terhadap tim musuh hero-hero yang disebutkan dibekali dengan skill-skill yang menjadikan mereka sangat licin dan susah untuk dikunci maupun digang sehingga tak heran untuk membunuh hero tersebut dibutuhkan bantuan dari hero tim kamu agar bisa dilumpuhkan dengan kombinasi dari skill maupun kompos serangan yang ada menurut kamu manakah yang paling susah untuk dikunci dan dibunuh selamat menikmati